Heyo gamers, balik lagi nih bareng aku Loloj di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game yang pastinya seru banget nih. Saat ini sudah banyak smartphone yang bisa memainkan game-game konsol seperti PS2 dan PS1. Hal ini dikarenakan hardware smartphone yang sudah sangat bagus dan bisa menjalankan game-game ini. Namun itu semua tidak bisa dilakukan tanpa adanya peran dari emulator nih gamers. Nah pada video kali ini, aku dan tim Dunia Games akan memberikan beberapa rekomendasi emulator di Android yang bisa kalian coba. Ada apa aja sih kira-kira? Yuk langsung aja kita bahas bersama-sama. Yang pertama, PPS SPP. Emulator ini ditujukan untuk memainkan game PlayStation Portable atau PSP di smartphone. PPS SPP adalah pilihan emulator terbaik yang tidak perlu diragukan. Emulator ini dapat menjalankan beragam judul game PSP dengan lancar dan mampu men-transfer data safe dari PSP ke smartphone. Emulator ini bisa didownload secara gratis di Playstore. Hal yang perlu diingat adalah kamu juga harus mendownload game PSP dengan format ISO atau CSO untuk memainkannya dengan emulator PPS SPP ini. Yang kedua, FPS-E. FPS-E adalah emulator untuk memainkan PlayStation 1. Aplikasi ini dibanderol dengan harga Rp 47.000 di Playstore. Berbeda dengan emulator sejenisnya, FPS-E lebih berfokus pada fitur customization yang menjalam. Ada banyak sekali pengaturan dan plug-in yang dapat membuat kualitas grafis game menjadi terlihat lebih baik. Berhubung, ada banyak sekali game legendaris di konsol PS1. Yakin kamu tidak mau mencobanya di smartphone? Langsung aja didownload ya. Yang ketiga, Dolphin Emulator. Dolphin dikenal sebagai emulator tangguh yang memungkinkan penggunanya untuk memainkan game Nintendo Gamecube dan Nintendo Wii di perangkat Android. Emulator ini masih dalam tahap pengembangan. Artinya, masih akan ada bug jika memainkan game tertentu. ROM untuk kedua konsol juga dapat dengan mudah ditemukan dan didownload dari internet. Yang keempat, Drastic DS. Drastic DS adalah emulator pilihan jika ingin memainkan game Nintendo DS dengan kecepatan penuh di banyak perangkat Android. Sayangnya, emulator ini tidak gratis gamers. Harga dari emulator ini di Playstore adalah sekitar Rp 67.000 nih gamers. Walau berbayar, Drastic DS memiliki banyak fitur unggulan. Misalnya, meningkatkan kualitas grafis 3D hingga setidaknya 2x resolusi aslinya. Memakai kode cheat, dapat menyimpan data, mempercepat gameplay, mengatur penempatan layar, dan lain-lain. Yang kelima, My Boy dan My Old Boy. My Boy dan My Old Boy adalah emulator terbaik untuk kamu yang ingin memainkan Game Boy Advance atau GBA dan Game Boy Color atau GBC. Kedua emulator ini dibuat oleh developer yang sama. Kemampuan keduanya juga sangat baik dalam menjalankan game. Kabar baiknya adalah kedua emulator ini memiliki versi gratis dan versi berbayarnya. Beberapa fitur yang dimiliki emulator ini adalah status penyimpanan kapan saja. Monde fast forward, kode cheat, sinkronisasi simpan file dengan Google Drive, dan masih banyak lagi. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Dunia Game pastinya untuk informasi menarik lainnya. Aku lolos pamit, sampai jumpa gamers! Terima kasih.